Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjana kripto yuhuuu hahaha Hai woi apa kabar kali hari ini sebagai kali hari ini luar biasa karena market lagi bulis Wow akhirnya warna hijau juga ya apalagi beberapa koin meme sepertinya lagi pada ngebul nih ya Nah untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram arjana kripto karena disini masih banyak banget nih hadiah bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari ajana kripto biar enggak ketinggalan ini tentang informasi terbaru dan terupdate nya Oke sabati biasanya hari ini saya membahasang tokan yang sudah berkomentar di channel dan sudah lama banget saya bahas token ini sepertinya dampak dari pembelian Twitter yang dilakukan oleh lemas sepertinya masih jangka panjang banget dampaknya ya buat beberapa koin meme ya tapi ingat ya tetap disclaimer on dan Dior kenapa akan melalui keuangan dari kalian sendiri yes langsung saja ini dia tokannya Floki Inu Wow hari ini aja luar biasa banget 7 hari tadi di atas sampai dengan 78% pemempaan mereka ya dan untuk marketnya jelas banget udah banyak banget yang telah menerima dari Floki Floki ini udah lama banget saya bahas ya sekitar satu tahun yang lalu lah pas lagi dihapnya di tahun 2021 dan dia baru listing banget ketika tweetnya dari si Kang Elmas kalian seinget gak Floki is apa gitu lah ya waktu tweetnya dari si Elmas tersebut dari sini kalau kita market dia udah banyak banget termasuk ya sudah listing di hobi Global Maxi Global kemudian bitman bitru kemudian koin X dan banyak banget yang telah menerima langsung dari Floki tersebut dan untuk holder di tiba-tiba semacen aja sudah tembus sampai dengan 354.581 holder dan untuk Floki tersebut itu adalah salah satu koin atau token meme yang pernah ditweet langsung oleh si Elmas kenapa karena Floki kalau nggak salah adalah nama hewan peliharaan dari si Elmas tersebut dan kalau kita websitenya pun ini udah berubah derasis banget ya Floki terinspirasi oleh Shiba dari si Elon Musk kriptokaransi komunitas dengan menggabungkan kekuatan meme dengan utilitas dan amal yang nyata Floki memberikan kekuatan dan kesempatan kepada orang-orang kepada yang tertindas alih-alih permodal Ventura dan dan dilindungi nilai Floki bertujuan untuk menjadi kriptokaransi yang paling dikenal dan paling banyak digunakan di dunia Oke untuk pembeliannya sepertinya udah banyak banget ini ya yang telah menerima dari si Floki nggak perlu kalian beli Swap langsung di Pancake Swap atau Uniswap kalian bisa langsung di exchange langsung pembeliannya ya kemudian kalau digital holder mereka sudah cek tadi sampai dengan di Binance Smart Chain 350 ribuan ada ekosistem dari Floki yang bernama Valhalla Gameplay to Earn NFT Metaverse Floki akan menampilkan mekanika game sebuah level di blockchain dan NFT yang dapat di-upgrade kemudian adanya Flokify protokol pengunci aset digital inovatif yang didukung oleh token Floki lokal crypto pertama yang menerapkan standar ESC 1155 kemudian adanya tempat Floki NFT dan metokom merchandise Floki yang akan segera diluncurkan ini mungkin marketplace-nya akan memungkinkan kalian memperdagangkan NFT dan merchandise dengan kripto karansi kemudian adanya Universitas Floki ini ya Flapom pendidikan kripto Floki disesuaikan dengan kebutuhan kalian terlepas dari tingkat pengalaman kripto kalian ada tiga pilar Floki Floki adalah kripto karansi komunitas atau rakyat dan fakta ini diperkuat oleh tiga pilar yang menunjukkan apa kepanjangan dari Floki budaya meme Floki itu kuat komunitas kami mencintai dan hidup untuk meme dan kami sangat percaya bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mengambil arus utama kripto karansi dan memastikan adopsi arus utama adalah dengan memperhatikan kekuatan meme ini kemudian sebabnya mengapa kripto karansi yang orang-orang adalah meme di hati yang pertama ada kegunaan dia ini ada beberapa pilar atau tiga pilar dari Floki termasuk ada amal ada coriti juga teknologi blockchain dan kripto karansi yang bagus hanya jika mereka membuat hidup lebih mudah bagi kita dapat berkontribusi pada dunia menjadi tempat yang lebih baik kemudian juga ada beberapa media internasional langsung nih Wow bahkan televisi pun sudah memberitakan dari Floki tersebut termasuk dari CNN CNBC kemudian Fox News Fox bisnis kemudian SPM dan banyak sebagainya yang telah memberitakan dari Floki ini Wow kemudian tuh sorotan pemasaran sepertinya udah enggak diragukan lagi ya Floki saat ini juga berminta dengan 8 klub sepak bola profesional dan kampanye pemasaran global kami secara kolektif menjangkau lebih dari 1 miliar orang berikut adalah sorotan dari gerakan peperasaan gerakan kami jadi mereka ini sudah sudah bekerja sama langsung dengan 8 kop sepak bola internasional termasuk disini FC20 kemudian juga ada Venerbahce mungkin dari negara Turki ya sepak bola ini ya kemudian juga ada beberapa sepak bola dari negara Rusia kemudian juga dari negara Israel kemudian juga ada di Bundesliga termasuk Oh ternyata Bayer Leverkusen ini salah satu yang disponsor langsung oleh Floki Inu Wow termasuk nafoli ini Liga Italia pun ini didukung oleh Sinafoli ini ya buat sponsornya kemudian ada cadis kemudian juga ada sepak bola India pun ini ada beberapa yang didukung langsung atau sponsornya dari si Floki kemudian juga ada di sepak bola Inggris Dubai dan banyak lain sebagain jadi banyak banget ini ya yang telah bekerja melangsung dengan si Floki tersebut Oke nggak perlu membeli nggak perlu dijeritakan dan untuk media sepertinya nggak perlu diremehkan lagi karena udah heboh banget dari Floki ini nah kalau beberapa laporan di juga sudah dilakukan semuanya sepertinya sudah nggak perlu dikhawatirkan lagi ya buat si Floki ini memang suplai mereka lumayan banyak tapi project mereka tetap berjalan sampai saat ini nah yes mungkin itu juga tetap baik sampaikan oleh kalian semua ingat-ingat ya semuanya di sekalian on dan Dior kenapa karena dari keuangan dari kalian sendiri selalu gunakan semuanya aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan Bioris buris dan bagaimanapun kalian itu tetap tenang dan santui terima kasih see ya Terima kasih.